Pemirsa dengan menggunakan beca sebagai kendaraan tradisional warga Kuala Tungkal, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat menuju kawasan wisata Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC, guna melantik 9 pejabat Eselon 2 setara kepala dinas. Dengan harapan pejabat yang dilantik tersebut dapat mengemban tugasnya sesuai aturan atau sesuai tupuksi jabatan yang diemban. Biasanya para pejabat dilantik di ruangan dingin atau AC, namun tidak yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten yang kaya akan kehidupan toleransi dalam umat beragama dan kehidupan yang tentram dan damai. Kali ini seperti terlihat, Rabu Sore, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi memiliki 9 pejabat Eselon 2 setara kadis dari hasil lelang beberapa waktu lalu. Meski sempat gerimis dan mendung pada sore hari, tidak menyurutkan Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat untuk melantik 9 pejabat Eselon 2. Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat mengungkapkan pelantikan 9 pejabat dilaksanakan di WFC. Seperti diketahui, selama ini pejabat dilantik dalam ruang ber-AC dan ingin memberikan nuansa bahwa pejabat itu harus dekat dengan masyarakat. Nuansa baru dekat dengan masyarakat dan tidak ada batas antara pejabat tinggi, pejabat harus turun ke tengah masyarakat, serta melihat secara nyata yang dialami masyarakat. Untuk menuju lokasi pelantikan, para pejabat numpangi beca. Beca ini merupakan simbol, simbol usaha ikhtiar yang di dalamnya, tentu ada perjalanan mendatar, menanjak, dan sebagainya. Pejabat tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mengatakan tidak, dan harus terus mengayuh terus sedapat mungkin, sesuai dengan kemampuan. Jadi pertama, pelantikan hari ini, sengaja kita melaksanakan pelantikan di WFC ini. Kita tahu bahwa selama ini kan pegawai kita, pejabat kita akan dilatih di ruang yang ber-AC Nah, hari ini kita lantik di sini, ruang terbuka, ingin memberikan nuansa bahwa pejabat itu harus dikatakan masyarakat. Jadi tidak ada batas antara pejabat tinggi, pejabat yang harus turun ke masyarakat, dan melihat secara nyata apa yang dialami oleh masyarakat. Itu yang pertama yang ingin kita kesankan. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa pecah ini kan simbol ya. Jadi pertama memang kita untuk melestarikan abang-abang pecah, nanti ke depan mereka yang akan masuk ke WFC. Nah, yang kedua, ada simbol yang harus dipahami oleh pejabat kita, dengan pecah ya. Itu adalah simbol usaha yang biar, ayuh, mengayuh. Tentu dalam usaha itu ada mendatar, ada menajah, dan sebagainya. Pejabat itu tidak boleh berkeluh kesah. Tidak perlu, tidak boleh mengatakan tidak. Ya, harus mengayuh terus sedapat mungkin, sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah simbol yang ingin kami sampaikan, sehingga kita harus berusaha berhati-hati untuk melakukan inovasi dan mengkreasi dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Untuk diketahui 9 pejabat Eselon 2 yang dilantik oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat di kawasan WFC, yakni Saprudin Kadis Perkim Tanja Barat, Muhammad Natsir Kadis PMD, Eko Suwelo Kadis Tenaga Kerja, Muhammad Rizapah Lepi Kadis Tanaman Pangan dan Holti Kultura, MHB Kadis DPM PTSP, Sawaludin Eb Tanjung Kadis Koperindak Tanja Barat, Haprian Syah Kadis Perikanan, Saldi Kepala BKPSDM, Ridwan Kadis Bunak Tanja Barat. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.